Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah. Kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam. Selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita. Nabi Besar Muhammad Sholawullahu Alaihi Wasalam. Allahumma soli ala sayidina Muhammad wa ala alisayidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga, saudara-saudaraku, semuanya selalu diberikan kesehatan dan dilapangkan rezekinya. Amin. Kalau ada orang ragu dengan sesuatu informasi, maka kita ingin meyakinkan supaya keraguannya hilang. Salah satu caranya gunakan inna di depannya. Ustaz Adi akan datang hari ini. Ah, masa sih? Ya? Kayaknya belum yakin deh. Maka dikatakan, Eh, inna ustaz Adi sayati al-yaum. Saya tegaskan ya. Nih, flyernya sudah ada. Nih, update-nya di jalan sedang akan datang. Beliau akan datang hari ini. Maka gunakan inna untuk menguatkan. Jelas? Nah, pengertian terbaliknya artinya, kalau Anda baca Al-Quran, disampaikan satu informasi, menggunakan inna berarti ada golongan manusia yang tidak meyakini sempurna. Jadi, ada orang-orang yang memang, maaf, menganggap kehidupan dunia itu segalanya. Karena itu sibuk dengan dunia. Berangkat gelap, pulang gelap, kumpulkan ini, kumpulkan itu, hitung lagi, hitung lagi. Padahal yang sudah terkumpul pun belum tentu dipakai. Gitu. Maka Allah tegaskan pakai inna, Eh, kamu itu akan meninggalkan dunia, kamu akan wafat. Yang kamu kumpulkan ini, tidak akan bermanfaat untukmu, kalau tidak digunakan. Itu untuk kepentingan esok harimu. Sibuk meninggikan diri. Sibuk mencari kedudukan. Lupa bahwa banyak aktivitas yang harus dikerjakan untuk persiapan pulang. Jadi, kalau Quran menggunakan kata inna, seakan menyentuh kepada jiwa, ada orang-orang yang lalai dengan persiapannya sebelum dia berpulang, karena disibukan dengan kegiatan dunia yang sementara. Kalau sibuk itu, punya value-nya, nilainya saat yang bersamaan untuk pulang, bagus. Silahkan cari harta yang sebanyak-banyaknya. Gunakan untuk apa? Untuk ibadah. Ya, ibadah itu apa saja? Banyak nilainya. Jangan digambarkan zakat saja. Infak yang umum saja. Anda cari rizki, supaya di rumah punya tempat yang nyaman untuk ibadah, punya tempat untuk sholat, punya tempat untuk kajian Quran bersama keluarga, itu punya nilai positif, plus poinnya. Anda cari harta, supaya dapat makanan yang halal, enak dan halal. Ya, coba pilih, halal nggak enak, ya, atau enak nggak halal? Ya, saya tahu itu pasti, enak dan halal. Itu kan? jadinya silahkan cari makanan yang enak dengan cara yang halal. Halalan, to'i, iban, silahkan senikmat-nikmatnya. Mau beli nasi goreng di Jerman, silahkan. Ya, nggak dipaksa. Just alpukat di Pras, silahkan saja. Ya, halal, to'i, to'i, iban. Tapi niatkan untuk ibadah, makannya supaya kuat sholat, itu niatnya. Makannya supaya bisa baca Quran energinya, itu niatnya. Lalu gunakan untuk zakat, untuk infak, berbagi dengan sesama, membahagiakan orang tua, keluarga, kerabat, belikan anak-anak pakaian yang membuat dia dekat dengan Allah, menyekolahkan dia di tempat yang mendekatkan dia dengan Allah, silahkan kumpulkan sebanyak-banyaknya. Bukankah sudah ada Ufman contohnya? Abdul Rahman bin Auf. Tapi kalau cuma kumpul lagi, kumpul lagi, beli sesuatu untuk pamer, capek hidupnya. Beli mobil cuma buat dipanaskan doang, lihat, masih ada, balik lagi. capek hidup begitu. Beli pakaian cuma buat ditontonin doang, lucu. Ketawa dulu. Beli pakaian di foto, cek klik, terus di upload deh di Instagram. Alhamdulillah dapat rizki baru, dipakai? Enggak. Gantung lagi. Ya, kan kurang sehat tuh. Ya kan? Capek, jadi tersiksa hidupnya capek, cuma begitu saja. Nah Allah menegaskan, hidup kamu jangan begitu. Aduh, kamu kentau akan meninggal. Tapi memang agak aneh nih manusia seperti ini nih. Jadi kalau sudah terakumulasi nafsunya, tertutup nanti akalnya. Jadi akalnya dipakai untuk dunia saja. Jadi kalau ditanya, jawab dia. Ya, ini kerja buat apa? Supaya nyaman hidup. Masya Allah, enak ya enak. Hidup enak itu nyaman? Nyaman. Bagus. Sampai sini benar. Tahu kan bapak akan meninggal? Tahu. Nggak tahu kapan? Enggak. Persiapannya udah ada. Belum sih. Tahu meninggal, nggak tahu kapan pulang, tapi nggak punya bekal. Aneh. Makanya Allah gunakan di sini inna untuk meyakinkan. Hei, inna. Karena itu, harfun nasbil, nasabnya didahulukan sebelum taukit. Nasab itu difikir Allah gini. Saya sering sampai kan? Nasab ar-wajulu asahu fil ardi. Seorang menancapkan tongkatnya dengan kuat. Menghunjam ke bawah sehingga nggak goyah. Nggak goyah. Nasab namanya. Maka seakan pesannya begini. Hei, tancapkan ini dalam hatimu. Jangan goyah. Kuatkan pada jiwamu, yakinkan jangan goyah. Kamu ini akan pulang. Kamu akan meninggal. Kalau perlu tuliskan di dinding rumah itu. Setelah saat kamu pulang. Saya di meja kerja itu, saya tuliskan. Ada hidayat. Jangan maksiat. Karena kamu akan wafat. Sudah merasa punya bekal yang cukup untuk pulang. Tanda tanya. Jadi begitu kita melihat, itu termotivasi lagi. Kuatkan lagi, kuatkan lagi, kuatkan lagi. Tancapkan pada jiwamu. Inna yawmul fosli, tancapkan pada jiwamu, yakinkan dengan kuat, bahwa hari perpisahan itu, ya, berpisah kita dengan dunia atau dunia berpisah dengan kita. Karena di sini konteksnya, dunia meninggalkan kita. Jadi kalau bukan kita yang meninggalkan dunia, dunia yang meninggalkan kita. Artinya kiamat. Selesai kehidupan. Jelas? Baik. Alhamdulillah. Inna yawmul fosli, kana miqata. Masya Allah. Telah tetap waktunya. Maka di sini, Allah subhanahu wa ta'ala menginfokkan secara umum langsung. Sehingga semua bagian tentang perpisahan, itu disebutkan dicakup lewat ayat ini. Ya. Bagian perpisahan dicakup lewat ayat ini. Perpisahan dengan dunia itu dua. Ima kita meninggalkan dunia, disebut kiamat kecil, judulnya kematian. Maut ini tadi. Wafat. Ini kiamat kecil. Atau kiamat besar? Dunia yang meninggalkan kita. Hancurnya dunia. Hancurnya dunia. Sudah? Nah, dua-duanya makna ini dicakup lewat ayat ini dan ditegaskan, mengambil kalau dalam bahasa Indonesia itu ada namanya sinekdog ya. Belajar bahasa Indonesia ya. Sinekdog. Ada sinekdog pas prototo, ada sinekdog totem pro parte. Ya. Pas prototo itu disebutkan sebagian mewakili keseluruhannya. Kalau sinekdog totem pro parte disebutkan keseluruhan mewakili sebagiannya. Di kejuaraan bulu tangkis itu Indonesia mengalahkan Malaysia. Apakah semua orang Indonesia main bulu tangkis di kejuaraan itu? Kan tidak ya? Sebagiannya saja ya? Ya? Jelas ya? Baik. Tapi itu adalah uslub gaya bahasa untuk menunjukkan, mencakup sebagian tapi disebutkan keseluruhannya untuk menunjukkan kedahsyatannya. Jelas? Ini sama. Disebutkan di ayat ini mencakup peristiwa kiamatnya hancurnya dunia berpisah dari satu alam ke alam yang lainnya tapi saat yang bersamaan diisyaratkan pula di dalamnya hilang semua kehidupan kita. Semua meninggal. Ya. Tapi intinya adalah ingin menjelaskan hey, apa yang kamu akan cari akan hancur. Apa yang kamu kejar-kejar selama ini akan meninggalkan kau. Kalau bukan engkau meninggalkannya ia yang akan hancur dan kau kehilangan kesempatan dia. Paham sampai sini? Terima kasih.